Andovida Lopez berikan penjelasan soal kontennya yang mengkritik kebijakan pemerintah. Banyak yang kemudian menyebut dirinya menyerang K.S. Sang Pangarap di kontennya itu, karena ia sempat memunculkan foto K.S. Sang yang disebut akan maju pilkada sebagai wagup Jakarta. Bukan ngomel mengeluarkan isi hati dan pendapat. Ya sebagai rakyat Indonesia peduli dengan kondisi Indonesia dan negara ini gua punya hak berbicara, terang Andovida Lopez di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024. Andovida menegaskan bahwa ia hanya menggunakan haknya untuk bersuara dengan mengkritik sistem pemerintahan, bukan mengamuk ke sosok K.S. Sang. Ini bentuk keresahan gua terhadap apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Gua gak pernah ada masalah sama orangnya, tapi gua bermasalah sama sistemnya, tutur Andovi. Menurut gua siapapun punya hak untuk maju sebagai representatif negara mau wagup, wali kota, atau DPRI asal mengikuti aturan, jelasnya. Andovi memang tak menyerang secara personal karena ia menyadari ini masih simpang siur dan belum ada pengumuman resmi. Keputusan ma untuk mengubah aturan soal usia pencalonan kepala daerah ma membuat dirinya geram dan resah sehingga harus bersuara. Gua harus ngomong ini belum tentu terjadi karena yang bersangkutan belum bicara apa-apa sebagai wagup atau apapun di pilkada, terang Andovi. Gua harus pikir sama diri sendiri, gak boleh salah bicara karena beliau belum maju secara resmi. Kita gak boleh pesimis kalau emang belum keluar statement apapun, lanjutnya. Namun terlepas semua itu, Andovi merasa tak lagi bisa membendung rasa kecewanya terhadap sistem pemerintahan atas kebijakan tersebut. Tapi gua kemarin sebal sama penggantian syarat tertentu terkait Ma yang menyuruh KPU mengganti beberapa hal dalam syarat tersebut itu aja, ungkap Andovi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.